Well, hola people! Konnichiwa! Bagi-gagi bersama Salvi yang di channelnya Kudetek! Di video kali ini kita akan ngebahas laptop dari brand Asus Karena kemarin kita tuh ngebahas laptop Asus VivoBook Go 14 Dan itu ramai banget pak penontonnya Karena memang itu laptop seworth itu dari Asus pak Dan kali ini kita akan ngebahas laptop dari Asus juga Karena kalian tau sendiri ya, laptop Asus ya Dari yang mid-range to high-end Itu emang gak pernah gagal bre Tapi ternyata Asus tuh ngejain yang entry level juga gitu loh Dikerjain serius tuh sama Asus gitu loh Dan contohnya aja nih ya Kita bakal nge-review VivoBook 14A1404 ini Yang harganya cuma 6 jutaan gede gitu loh Tapi ya kujamin ya, secara fitur yang ditawarkan Bisa bikin laptop belasan juta tuh pada minder Kira-kira seistimewa apa sih ya Fiturnya sampai menurut kami bisa menyanyi laptop belasan juta gitu Jadi gak usah dibilang gue sama nunggu Yang langsung aja kita review kali ya Fitur pertama yang bakal sulit kalian jumpai di laptop pesaing adalah Military Grade 810H nya Ya setidaknya stigma laptop murah terkenal cepet rusak Bisa dibungkem dengan sertifikasi ini bre Gokil sih ya, biasanya ini kan ada di Asus TUF Sekarang ada di Asus entry level gitu loh bre Terus bre, fitur selanjutnya ada Asus antimicrobial guard plus Yang diklaim bisa menghalangi virus dan bakteri sampe 99% Entah ini gimmick atau emang real ya Katanya sih bisa menghalau adanya virus covid Dan fitur ketiga, laptop ini punya hints atau engsel Yang bisa dibuka sampe 180 derajat Bro, ini jarang-jarang di kelasnya bro Dan dimensi laptop ini tentu aja ringkas banget ya Layaknya laptop 14 inci pada umumnya Panjangnya itu 32 cm, lebarnya 21 cm Dengan ketebalan kurang dari 2 cm bre Cuma 1,8 cm doang Gokil nih Tapi buat bobotnya rada berat nih ya Buat standar laptop 14 inci Tembus 1,4 kg bre Tapi kalau udah masuk ke backpack Harusnya sih gak berasa berat ya Apalagi power adapternya kecil pak 45 watt yang imut begini Dan kita lanjut untuk tampilannya Ada 3 pilihan warna bre Mulai dari transparan silver, terracotta Yang keemas-emasan itu Dan quiet blue alias biru gelap Seperti unit test kita kali ini Dan di sisi punggung ini Ada detailing badge vivobook yang timbul nih Bikin vivobook mudah dikenali ya kan Karena tampil beda dari laptop lain di kelasnya pak Dan soal prihal IO portnya Di laptop ini masih standar ya Bukan yang lengkap banget Tapi udah cukup memadai lah Mayoritas IO portnya tuh ngumpul di frame kanan pak Ini sih yang agak kurang suka gitu Karena biasanya kan frame kanan kan dipake buat mouse gitu Tapi ya gapapa Karena kan memang bukan buat gaming juga gitu loh Pertama mulai dari port adapter Port HDMI 1.4 2 buah port USB 3.2 Type A 1 buah port USB 3.2 Type C Dan juga port jack combo audio Kalau yang frame sebelah kiri Itu cuma ada satu port USB 2.0 aja bre Kenapa gak ditaro di kiri aja gitu loh Hei Asus Ya harap paklum lah ya Kalau gak ada ethernet portnya bre Soalnya kan buat konektivitasnya tuh udah dikasih wifi 6e Dan juga bluetoothnya tuh udah versi yang paling bagus 5.3 Dan kita beralih ke sisi layarnya Yang punya ukuran 14 inci Resolusinya tuh Full HD 1920x1080p Dengan refresh rate di 60Hz Ya basic banget lah ya Secara spesifikasi emang standar bre Tapi buat tampilan ketiga bezelnya ini lumayan tipis bre Enak dilihat ya Dan buat kualitas panelnya Berdasarkan hasil tes SpiderX Elite Punya gamut sRGB di 66% Dan ya jangan berharap lebih ya Karena memang laptop entry level Bahkan selama kita tes layar laptop Masih banyak kok laptop belasan juta Yang gamutnya tuh ampas begini bre Bahkan laptop 10, 11, 2 jutaan Masih ada yang gamut sRGB nya 60an persen gitu loh Dan lanjut ke data brightness Minimumnya tuh oke banget ya Dipake di ruangan yang minim cahaya Cuma 16 nits doang Sedangkan buat maksimumnya Standar aja di 282 nits Buat dia pake kotor Jelas ya ini kewalahan layarnya bre Dan buat angka kontrasnya sih Ini masuk standar panel IPS Sedangkan data white pointnya Menunjukkan panel ini tuh agak membiru Keliatan juga nih ya Di data color akurasi Warna biru 1F sama merah 4F nya Sangat over dibandingkan warna lain Tapi average color akurasinya Cukup akurat di angka 2 delta E Ini lebih bagus ketimbang VivoBook Go 14 kemarin kita review bre Untuk color akurasinya Kita turun ke bagian keyboardnya nih Yang pake layout 68% Layaknya laptop 14 inci lainnya lah Ukuran key nya ini cukup pas ya Palingnya cuma f-row nya aja Atau arrow key nya aja Yang cuma separoh ya kan Jadinya rasanya tuh kekecilan gitu loh bre Ya buat jari-jari segede gaben kayak jariku ini Mungkin ini tombol arrow key nya kekecilan lah Dan untuk tipe font yang dipake nih Tipe font yang formal bre Dan dia tuh ada 4 level backlight putih Dan udah lebih dari cukup lah Buat laptop entry level ini Masih ada kok laptop-laptop yang gak ngasih backlight Di keyboardnya Jadi ngetik tuh kalo di kondisi gelap tuh gak keliatan gitu loh Kalo buat touchpad nya gimana nih Touchpad nya tuh terletak tepat di tengah Dengan luasan area yang cukup proporsional nih Buat sebuah laptop 14 inci Surprise touchpad ini tuh bersifat licin Tapi yang gak licin banget bre Jadi buat handling kursor ini masih cukup nyaman lah Karena memang ada laptop 14 inci itu Touchpad nya kecil banget Dan mepet banget gitu loh Sama bodinya Jadi kurang nyaman Kalo Asus nih masih bisa di Apa ya Masih bisa dipake dan enak lah Dan di bojok kanan atas touchpad ini Ada fingerprint scanner Buat urusan login biometrik Via Windows Hello Ini bener-bener sih ya Asus pengen nampulin brand lain Yang gak peduli sama login biometrik Karena memang di harga segini Di laptop 14 inci segini Brand lain tuh jarang banget ya Yang peduli sama security login biometrik bre Tapi Asus nih peduli banget Dan spesifikasi yang ditawarkan Masih cukup grace lah Karena memang udah pake Intel generasi ke 13 ya Yaitu Intel Core i3 1315U Yang punya 6 core dan 8 treat Ini Core i3 Itu punya e-core dan p-core bre Punya 2 performance core Dan punya 4 efficient core Ini walaupun cuma Core i3 doang Tapi clock speednya lumayan kenceng bre Up to 4,5 GHz Dengan PL2 nya up to 55 Watt Power limitnya dikasih 55 Watt Gokil emang Core i3 yang satu ini nih Kalo buat GPU nya Kalian gak bisa ngarep lebih ya Dapet di street GPU di laptop segini bre Jarang banget sih Kutemuin di laptop-laptop jaman sekarang ya Laptop ini tuh pake iGPU Intel UHD graphic Dengan 64 execution unit Yang punya clock speed up to 1,25 GHz Kira-kira bisa dipake buat gaming tipis-tipis Atau enggak Ya nanti kita coba aja Ya sebenernya sih Gak perlu ya laptop Ya harga segini punya yang Asus Sepalagi pake Intel gitu loh Tapi gapapa Nanti kita tes Dan buat urusan RAM atau memory Yang dipake ini Agak jadul bre Masih pake RAM dengan tipe memory LP DDR4 Berkapasitas 8GB Laptop ini cukup unik Karena pada boardnya itu Tersedia 1 slot SODIMM gitu loh Sehingga bisa kita upgrade Kapasitas RAM nya di laptop ini Sedangkan buat SSD nya Udah pake M.2 NVMe SSD Dengan PCIe Gen 4 Yang speednya tuh masih oke lah Udah buat laptop 6 jutaan Speed rate nya tuh Di angka 4000 MB per second Sedangkan speed rate nya Hampir menyentuh 2000 MB per second Di board laptop ini Cuma ada 1 slot M.2 NVMe SSD Jadi buat urusan storage Kalian cuma bisa replaceable Atau ngeganti Kalau mau nambahin kapasitas storage nya Gak bisa ditambah ya Cuma bisa ngeganti nih Ingat Dan soal baterai nya gimana nih Kapasitas nya tuh kecil ya 42Wh Tapi buat daya tahannya Lumayan awet nih Kita tes dengan metode streaming video YouTube Dengan volume dan brightness level Di 30% Untuk baterai di laptop ini tuh Mampu bertahan lebih dari 6 jam Ya kan Masih kalah awet sih ya Sama yang kemarin kita review Yaitu VivoBook Go 14 Yang bisa sampe 10 jam Karena memang Kalian liat sendiri ya Core i3-1315U Bisa sampe power limit nya Up to 55W Mungkin karena itu kali ya Tapi ya Who knows lah Kita gak tau juga Dan karena power adapter nya ini Mini ya Kecil Cuma 45W Maka dari itu pengisian dayanya tuh Agak slow nih ya Kayak pelam-pelam bosku gitu ya Kurang lebih butuh waktu 2 jam Buat ngisi baterai dari 1% Sampai full bre Dan buat utilitas lainnya Webcam disini tuh Walaupun Cuma 720p Tapi dikasih cover lens nih ya Ini detail kecil yang belum tentu Diperhatikan brand lain gitu loh Kalo mikrofonnya sini gimana Tentu udah stereo yang letaknya tuh Ada di kedua sisi di webcam nya bre Mikrofonnya disini tuh Udah disematkan fitur Asus AI Noise Cancelling Pastinya bre Dan buat spekernya Di laptop ini tuh Punya spekernya Stereo hasil tuningan Sonic Master bre Sele If you feel it is true Your chances are to yun If you feel it is true Coming over Anyone 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 Kalau There Bye Ko Oke, ini adalah kualitas perekaman menggunakan webcamnya dari laptop Asus VivoBook yang 14 ya. Ini bukan VivoBook Go, yang A1404 ya. Dan walaupun kualitasnya cuma 720p, tapi untuk hasilnya visualnya ini lebih bagus ketimbang webcam bawaan laptop gaming ya. Biasanya laptop gaming tuh ampas banget gitu. Dan untuk mikrofonnya ini udah dual atau stereo mikrofon. Tapi gak tau kenapa ya hasilnya tuh kecil banget ya Pak ya. Mungkin bisa di fix lah ini sama Asus ya. Mungkin untuk softwarenya gitu loh. Dan dia ada cover lensnya nih. Nah, itu dia. Gimana menurut kalian untuk kualitas webcamnya, bre? Dan sekarang kita masuk ke pembahasan performanya nih. Di awal kita bahas performa prosesor berdasarkan benchmark sintetis dulu ya, bre. Di sini kita uji di Cinebench R15 dengan beberapa setelan nih. Kita bagi dua kondisi ya, bre. Ada yang colok charger dan tanpa charger. Selain itu di utilitas My Asus ada pengaturan fan control. Di sini kita juga tes di dua kondisi ya. Fan modenya performance dan fan control standar, bre. Dalam kondisi tanpa charger, baik di fan control performance ataupun fan mode standar, selisihnya tuh cuma satu poin doang kok. Jadi gak pengaruh sama sekali. Mau itu single core ataupun multi core-nya, bre. Lanjut ke kondisi colok charger. Pada fan control performance, ada 10% peningkatan di performa single core dan 20% peningkatan pada performa multi core-nya. Jadi kalau kalian mau pake buat full performance, ya colok charger aja, bre. Sedangkan perbandingan performa antara colok dan tanpa charger di kondisi fan control performance, skor single core-nya selisih 85%. Ini gila sih ya, improve-nya ya. Padahal selisih skor multi core-nya tuh gak nyampe 50% loh. Jadi bisa disimpulkan buat ngapetin performa terbaik, laptop ini harus dalam kondisi colok charger dengan fan control performance. Sepertinya, buat rata kanan performance nih. Kalau soal konsistensinya, kita coba tes Cinebench R20 5x loop dengan kondisi colok charger dan fan speed-nya performance. Pada 5 pengetesan tersebut, skor multi core-nya kurang stabil, bre. Sebagai pebanding, kita compare sama Ryzen 3 7320 yang ada di unit VivoBook Go 14 yang pernah kita review itu, bre. Hasilnya, kemampuan single core dari core i3-1315U unggul sekitar 27% dan kemampuan multi core-nya unggul sekitar 16%, bre. Sepertinya, jumlah core yang bikin core i3-1315U ini unggul, bre. 6 core berbanding 4 core. Ya, ini lumayan sih ya. Core i3-6 core loh. Kalau buat performa iGPU-nya, disini kita tes Fire Strike dan Time Spy pada 3DMark. Intel UATS di grafik disini gak sepele loh. Selisih performanya, di pengujian dari X12 bahkan unggul 51% ketimbang Radeon Grafik 610M yang ada di unit VivoBook Go 14. Sedangkan di pengujian dari X11, keunggulannya masih cukup tinggi di kisaran 33%, bre. Kita lanjut ke pembahasan produktivitas nih. Walau cuma pake core i3 dan cuma pake iGPU, laptop ini udah bisa lah ya dipake buat ngedit tipis-tipis, bre. Disini kita coba buat preview footage 1080p masih lancar jaya meskipun di set full preview. Fender time-nya juga lumayan kencing ya, cuma butuh waktu 46 detik aja nih. Tapi ternyata masih kalah sama VivoBook Go 14 yang cuma butuh 35 detik doang nih. Apapun jenis laptopnya, kalau udah masuk studio, kudetek harus kita tes buat gaming walaupun tipis-tipis aja ya. Disini kita tes 5 game aja, bre. Gak usah banyak-banyak mulai dari GTA 5 yang ternyata kurang playable kalau main di resolusi 720p. Karena cuma dapet 32 fps average-nya. Mungkin diturunin lagi ke 600p, tapi ya jadi burik banget ya, bre ya. Kalau di game CS2 yang udah bukan game ringan lagi, performa 11-12 sama GTA 5 tadi, bre. Walaupun udah dipakein FSR balance nih. Kalau buat Genshin Impact ternyata lebih playable nih, bre ya. Karena masih dapet sekitar 40-an fps average-nya. Meski harus di-set screen render di 0,8, bre. Dan game 4 ada Dota 2. Masih ajib nih ya kalau main di 720p dengan preset rata kiri dan 50% game screen render. Masih bisa dapet 16 fps lah. Dan game terakhir ada Valorant yang tentu aja masih cukup playable meski main di resolusi Full HD. Masih dapet sekitaran 50-an fps average-nya, bre. Dan kita lanjut ngebahas cooling sistemnya di laptop ini. Tentunya sangat sederhana, bre. Cuma bermodalkan satu buah heatpad dan satu buah fan yang pembuangan panasnya diarahkan ke sela-sela antara bodi dan layar. Ya mirip klakuan brand sebelah lah ya. Cuma bedanya exhaust di laptop ini tuh nggak langsung ngerah ke layar, bre. Pada kondisi idle, berdasarkan data dari HWinfo, CPU package-nya cukup hangat di kisaran 53 derajat Celcius dengan package power-nya yang hanya 2-3 watt aja. Kalau suhu pas penggunaan office, kita tes juga pake office simulator yang ada di PC Mark 10. Suhunya emang fluktuatif, bre. Terendah di angka 58 derajat Celcius dengan suhu tertinggi di angka 90 derajat Celcius. Buat package power-nya juga fluktuatif antara 4-30 watt. Kalau buat gaming, kita tes main game GTA V suhunya tuh stabil di kisaran 77 derajat Celcius dengan package power stabil juga di kisaran 18 watt. Dan buat stress test-nya, kita uji pake multi-core selama 10 menit di Sinbench R23. Suhu terpanasnya tuh sempet menyentuh angka 95 derajat Celcius, tapi langsung turun dan stabil di kisaran 80 derajat Celcius dengan package power-nya yang juga sempet nyentuh 30 watt. Tapi langsung turun dan stabil di 18 watt. Mirip-mirip sama kondisi gaming tadi lah, bre. Dan buat suhu permukaan laptop ini, pas kita coba simulasi office pake PC Mark 10, di kedua area waistrest adem banget, bre. Sedangkan pada area tengah keyboard, cukup anget ya hingga nyentuh 38 derajat Celcius nih. Tapi hotspot paling panas ada di area exhaust di antara bodi dan layar yang menyentuh 45 derajat Celcius. Dan menurut standar kami, ini masih sangat oke loh buat dipake kerja, bre. Harusnya suhu segini tuh gak sampe mengenggu aktivitas kerja laptop ini, bre. Karena memang di area keyboard kan gak panas gitu. Dan sekarang kita langsung masuk aja ke kesimpulannya mengenai laptopnya si Asus ini, yaitu Asus Vivobook 14 yang klasik ini ya. Bukan yang Vivobook Go. Perlu diinget nih, bukan Vivobook Go. Kesimpulannya, pertama kita ngomongin soal harga nih. Jadi MSRP-nya dari Asus tuh sekitar 6,5 juta, tapi ada beberapa toko di toko oran atau toko ijo tuh jualnya 7,5 gitu loh ya kan. Tapi ada beberapa juga di salah satu toko tuh ada yang ngejual 6,9 juta, bre. Jadi memang pintar-pintar kalian lah, ya kan, nyari laptop ini di toko online gitu loh. Pertama nih laptopnya dulu, ya. Fiturnya tuh melimpah, bre. Mulai dari military grade, ya kan. Login biometrik via fingerprint. Webcam ada lens cover-nya. Hinsenya tuh bisa 180 derajat. Dan udah Wi-Fi 6E. Dan tersedia satu slot SODIM buat upgrade kapasitas RAM-nya. Karena memang di Vivobook Go kemarin itu belum ada atau belum bisa buat upgrade RAM-nya. RAM-nya tuh soldered, 8GB udah nggak bisa di-upgrade tuh. Sampai kalian pake nih laptop lama-lama gitu loh. Jadi memang upgradable RAM-nya itu berfungsi banget ya. Military grade-nya berfungsi banget. Antri micro-bacterialnya itu, ya nggak tau sih ya. Mungkin kalau besok ada COVID lagi ya, mungkin kepake lah gitu. Tapi tetap ada nilai minusnya, bre. Layarnya ya standar ya. Ya layar standar laptop entry-level. Baterainya lebih boros ketimbang Asus Vivobook Go 14 yang kemarin kita review gitu kan. Jadi ya memang itu dia minusnya. Tapi untuk performance laptop ini ya, Core i3-1315U nggak bisa dianggap remeh, bre. Bahkan Ryzen 3 7320U kalah sama nih prosesor ya. Karena memang ternyata Core i3 generasi ke-13 mobile-nya Intel itu udah 6 core loh, bre. Udah punya performance dan efficiency core. Jadi ini nggak bisa dianggap remeh lah Core i3-nya gitu. Dan terakhir ini untuk garansi gimana nih? Karena kalian beli produknya Asus, pasti beli after sales-nya juga ya. Atau beli garansinya juga. Garansi dari Asus untuk laptop ini tuh dapet 2 tahun untuk part dan juga service ya. Dan kalian bisa dapet tambahan 1 tahun garansi ADP kalo misalkan udah member Asus VIP, bre. Jadi memang untuk ADP-nya kalian harus jadi member VIP Asus ya. Tapi menurut kalian gimana mengenai laptop Asus Vivobook 14 ini? Sorry, hampir nyebutin Go ya. Karena kemarin Asus Vivobook Go itu sempet rame banget di channel kita gitu. Di semua channel juga rame karena memang seworth it itu. Coba tulis lah di kolom komentar mengenai laptop ini, bre. Like video ini kalo kalian suka, dislike kalo saya di like. Dan jangan lupa untuk tekan tabul subscribe yang orang merah kalo misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alvin Slugos di channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Next kita bahas laptop apa lagi nih? Hah, tunggu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.